Anak ini bernama Tessa Saat umurnya 2 tahun Orang tua mereka bercerai Ayahnya ninggalin mereka dengan Selingguhannya yang ada di kantor Saat dia udah umur 5 tahun Dia diantar sama mamanya Ke sekolah Dia dibekalin sama mamanya Dan dia nawarin ke temen-temennya Tapi saat dia jalan bawa bekal tersebut Tiba-tiba dia Jatoh dan numpahin semua bekalnya Ke temannya yang bernama Melisa Melisa kesel Tapi sebelum Melisa marah-marah Tessa langsung numpahin Bekelnya si Melisa juga ke wajahnya dia Akhirnya mereka pun berteman Sampai saat mereka SMP Tiba-tiba ada orang-orang yang berkerumun Di sana ternyata mereka lagi Ngeliatin 2 anak laki-laki Yang lagi ngedance Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki Yang keluar dari mobilnya Dia bernama Tyler Si Tyler minum soda Tapi sodanya itu malah ditumpahin Ke salah satu anak yang ngedance tadi Melisa dan Tessa kesel melihat itu Si Melisa maju ke sana Dan ngomelin anak cowok di yaitu si Tyler Tapi saat mereka cek cok Ada yang teriak-teriak Kalau ada kepala sekolah di sana Jadinya mereka semua kabur Besoknya Besoknya Tessa mendengar Di belakang halaman Ada suara kucing Ternyata kucing itu ada di atas genteng Akhirnya dia pun nolongin Belum selesai nolongin Dia malah kepleset Dan jatuh Ternyata jatuhnya ke pangkuan si Tyler Dia pun akhirnya berterima kasih Eh ternyata kucing tadi tuh Mirik si Tyler Jadi si Tyler ini Nolongin kucing tadi Di jalan gitu Jadi dia urusin Saat dia mau ngasih makan coklat Si Tessa ngelarang dia Katanya itu gak bagus buat kucing Jadinya dia ngasih makanan ke kucing tersebut Di lain waktu Tessa dibuat kaget lagi Dengan kelakuan Tyler Ternyata dia tuh baik Dia malah nolongin Seorang tukang bersih-bersih Jadi dia ngebantuin Untuk dorong-dorong sampah gitu Terus dia nemuin si Tessa Nah dia ngasih sebuah kotak Eh ternyata dia jahil banget Dalam kotak itu adalah kotoran ikan Jadinya bau banget gitu Besoknya lagi Tessa ngeliat Tyler dan kucing tadi Dia ngeliat Tyler lagi sedih gitu Dia nanyain dong Kenapa dia sedih Tapi si Tyler malah marah-marah Dan nyuruh pergi Tak lama kemudian Akhirnya si Tyler turun Dan dia ngejelasin Ke Tessa Kalau sebenarnya Dia tuh butuh uang Untuk pengobatan ibunya Yang sakit Akhirnya Tessa nenangin dia Dan bilang Kalau dia mau nolongin si Tyler Tapi saat Melisa Ngeliat mereka berdua Si Melisa malah nyuruh Ke Tessa Untuk jauh-jauh Dari si berengsek Tyler Karena dia berbohong Katanya Gak mungkin dia itu Butuh uang gitu Untuk pengobatan ibunya Karena waktu itu juga Si Tyler pernah nyuri uang Punyanya si Melisa Akhirnya Si Tyler ditinggalin lah Beberapa hari Tyler tidak pernah lagi ke sekolah Sampai suatu hari Saat Tessa ulang tahun Tessa dibikinkan kejutan Sama temen-temennya Dan saat itu Tessa juga melihat Si Tyler di lorong Saat Tessa mau nyemperin dia Tiba-tiba Melisa ngenalin dia Ke seorang cowok tajit gitu Dan nyuruh mereka Untuk ketemuan gitu Saat Tessa ngelihat Kelorong lagi Ternyata disana Udah gak ada si Tyler Dia pun Coba ngejar si Tyler Dan bilang Kalau sekarang itu Hari ulang tahunnya Tapi Si Tyler karena kesel Ngelihat dia sama cowok lain Akhirnya dia pun pergi Besoknya Tiba-tiba Ada ribut-ribut di belakang Eh pas dilihat Anak-anak lagi ngerumunin Si Tyler Sama si Melisa Dan disana tuh Kejadiannya di depan Locker Punyanya si Tessa Melisa teriak-teriak Kalau Si Tyler itu Udah nyuri barang Si Tessa Dari lockernya Si Tessa gitu Si Tyler udah ngejelasin Kalau dia itu Nggak nyuri apa-apa Disana Sampai akhirnya Sampai akhirnya mereka semua Bubar Si Tyler itu Nggak nyuri apa-apa Terus kenapa Melisa ngefitnah dia Ternyata emang dia Benci banget sama si Tyler Dan Ternyata si Tyler juga Nggak nyuri uangnya dia Tapi Sampai jumpa di video selanjutnya Kejadian Sampai jumpa di video selanjutnya